Dari beberapa survei yang kita lakukan, mayoritas itu di tingkat pertama pelaku itu kan selalu rekan kerja senior atau atasan Jadi yang tadi kita udah ngomongin nih, bagaimana orang yang punya power itu lebih cenderung yang melakukan Kesalahan tuh 100% tuh adalah di pelaku sih kalau menurut gue Dan kesalahannya adalah karena si pelaku itu, they cannot control their dick Sebelum ada kejadian, setiap dari kita nih yang kerja perlu cari tahu di perusahaan atau di organisasi kita Ada nggak sih peraturan tentang kekerasan atau pelajaran seksual Kalaupun ada, mekanisme pelaporannya seperti apa? Ada fotoseksi nih, mungkin ada urge atau segala macem, oh ada lah, which is normal kan, faktor hormon segala macem Tapi yaudah kan, kan lu bisa menggunakan otak lu, lu stop di situ Iya kan? Bukan dengan begitu lu mencari ini siapa orangnya atau lu langsung kontak orangnya dan lu DM orangnya Masa sering kejadian kan, cewek-cewek itu dikirimkan dik-dik kan? Ada struggle sendiri yang dialami kalau penyatasi laki-laki karena biasanya mereka kalau melapor itu takut disalahkan kembali Tapi takut disalahkannya, takut dibilang, lu kan laki-laki, kok bisa sih kejadian ke lu? Lu nggak maskulin sih kayak gini-gini Selamat datang di Merge Room, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan untuk episode Merge Room kali ini, gue kedatangan seorang wanita namanya Imelda Riris dari Never Okay Project Apa kabar Imelda? Baik Nah kita mau bahas nih ya, ini topiknya mungkin akan for you information aja nih sebelum dengerin lebih jauh atau nonton lebih jauh nih Mungkin topiknya akan sedikit mengganggu, disturb untuk sebagian orang So kita mau bahas tentang pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja ya, lingkungan kantor ya Dan Imelda ini dari Never Okay Project, mungkin boleh kali ya ceritain dulu Never Okay Project itu apaan sih? Dan apa hubungannya dengan pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja? Oke, jadi Never Okay Project itu adalah sebuah organisasi berbasis misi pertama di Indonesia yang secara fokus concern di isu kekerasan dan pelecehan di dunia kerja Jadi kita berusaha untuk hadir membantu institusi baik itu perusahaan maupun ya organisasi apapun Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, jadi bebas dari kekerasan dan pelecehan Itu awalnya gimana bisa bikin inisiasi kayak begini? Biasanya kan orang kalau bikin sesuatu ya entah itu organisasi atau company itu kan biasanya itu kan berangkat dari keresahan atau pengalaman pribadi itu biasanya itu Jadi awalnya mungkin pendengar juga bisa lihat di website neverokayproject.org kalau mau baca lengkapnya Intinya teman gue Alvin itu sering dapat cerita tentang kasus kekerasan dan pelecehan di tempat kerja Waktu itu posisinya kita ini lima tahun yang lalu jadi masih baru banget mulai kerja mungkin less than a year Terus dia cerita sama gue, dia bilang dia ada ide untuk membuat sebuah platform Jadi di website kita di neverokayproject.org itu penyintas kekerasan dan pelecehan di dunia kerja itu bisa membagikan ceritanya secara anonimus Jadi nanti dipublishnya secara anonimus Karena pada kenyataannya masih banyak orang yang suka kalau ada kasusnya suka mempertanyakan ini bener atau nggak sih atau cuma ngaku-ngaku atau gimana gitu Jadi waktu itu urgency-nya itu Terus akhirnya yaudah itu Desember 2017 launching, gue ikut gabung Dan kemudian dari situ kita mulai memetakan permasalahan terkait dengan isu ini yang ternyata jauh lebih banyak dan lebih kompleks Salah satunya adalah sulit untuk mendapatkan data terkait kasus-kasus yang terjadi di Indonesia Makanya Never Okay Project dari tahun 2018 secara berkala melakukan survei publik gitu Yang terbaru itu tahun ini kita kerjasama dengan ILO Jakarta International Labor Organization Untuk melakukan survei yang kali ini tuh nggak cuma tentang kekerasan dan pelecehan seksual Tapi kekerasan dan pelecehan in general Jadi kayak bullying, kekerasan fisik itu juga ada di dalamnya Karena sering saling terjadi gitu kan Jadi intinya sih kita berusaha untuk membuka mata publik gitu Bahwa kasus ini bener-bener ada dan kita harus take it seriously Tadi kan lu bilang dari temen lu ya Alvin Berarti cowok kan ya Alvin Iya cowok Dia dapet cerita, berarti cerita apa nih? Cerita ada yang mengalami pelecehan kan ke dia dan akhirnya dia jadi concern Cerita ya temennya ada yang mengalami Terus dia cross check sama gue dan beberapa temen perempuan lain Yang memang ini bukan hal yang baru ya Kayaknya kita udah sama-sama tau Cuman biasanya tuh ditutup-tutupin kan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja gitu Terutama mengingat waktu itu tuh ya 5 tahun yang lalu kita baru aja masuk ke dunia kerja Dan sebagai pekerja muda itu biasanya kita yang paling rentan Karena kita kan posisinya di tempat kerja paling gak punya bargaining power gitu lah istilahnya Tapi gini kan, tadi balik lagi ya lu kan bilang baru masuk kerja kan Terus kepikiran seperti itu tuh maksud gue Ya kayak tadi kan lu juga bilang Biasanya kita cenderung diem kalo misalnya kita mengalami hal itu kan Ya karena kita berpikir kalo mau cerita ke siapapun juga Ya mungkin ada yang mau dengerin Tapi masalahnya adalah bisa ditindaklanjutin gak? Pelakunya bisa dihukum gak? Itu kan sebenernya concernnya itu kan Cuma gini ya yang gue penasaran adalah gini Dengan bikin organisasi seperti ini Tadi kan lu bilang lu juga bikin pemetaan segala macem gitu Seberapa jauh bisa membantu para korban sebenernya dengan seperti ini? Seperti yang gue bilang tadi awalnya kan kita cuman pengen bikin sebuah platform nih Ruang aman lah gitu Karena seperti yang kita tau Sulit banget untuk seseorang come up dengan ceritanya Apalagi kalo dia harus buka identitasnya kan Karena kan bisa disalahin balik Bisa segala macem lah ya Jadi pertama sih itu dulu gitu Lalu kemudian kita tentu aja sebagai sebuah organisation Kita grow gitu Dan kita melihat peran-peran lain yang bisa kita mainkan Jadi selain itu kita juga Kalo misalnya ada kasus yang cukup genting gitu Terkadang penyintas juga reach up ke kita Dan kita coba tanyakan kebutuhannya apa Memang Never Okay Project kan bukan layanan penyedia Seperti kalau counseling gitu kan Bukan ya Itu kan harus ditangani oleh profesional Tapi kita punya organisasi partner kita Jadi kita bisa menyalurkan dia Misalnya dia butuh apa nih Kalo dia butuh dampingan hukum Misalnya kita kerjasama dengan kolektif Advokat kesetaraan gender Yang mana mereka biasa nih Mendampingi korban-korban kekerasan dan pacaran seksual Jadi itu salah satunya Terus di luar dari itu juga kita melihat Ada kebutuhan untuk Ini kayak serius banget ya Ada kebutuhan untuk melakukan intervensi Di perusahaan atau organisasi Intervensi lanjut ke company-nya Tapi bukan intervensi yang kayak gitu Jadi kita kadang-kadang kerjasama Dengan kantor Entah itu menyediakan konsultasi Maupun misalnya dia mau sosialisasi Peraturan yang dia udah punya Atau bikin capacity building Jadi mulai dari raising awareness sih biasanya Jadi kayak bikin seminar, workshop, kayak gitu Itu berarti cara kalian pertama kali Di awal-awal research seperti itu Bikin workshop, bikin seminar Sampai sekarang masih Masih sampai sekarang Ya karena itu tadi kan Kalian bikin organisasi Atau bikin gerakan seperti ini Tapi kalau orang gak tau kan juga Ya gimana mereka akhirnya mau cerita ke kalian Akhirnya sebenernya kan Iya dan sepertinya over the years Juga kita melihat Ada sebuah tren positifnya Dimana semakin banyak pemberi kerja Perusahaan Maupun kayak tim HR Yang mau take it seriously Dan mereka mau cari tau gitu Kita mesti mulai dari mana gitu Mau bikin peraturan dan sebagainya Gue sempat lihat ada postingan lu Yang di Never Aquae Project ya Di Instagram tuh bahas tentang Ini ya Di lingkungan startup Ada dua poin nih ya Ini yang gue catat nih ya Only boys club Disitu di Gue rangkum aja lah ya Jadi bikin wanita tuh susah berkembang Di lingkungan startup Jadi katanya Kalau di startup itu Kebanyakan memang didominasi sama cowok-cowok Di posisi Manajemen top manajemennya Di levelnya gitu Jadi kalau misalnya ada cewek pun Gue pernah ngobrol juga sama temen gue yang cewek Yang kerja di startup sih Katanya dia ketika masuk ke Kayak tech company gitu Dia bilang ya Dia kayak anomali aja gitu Biasanya soal isinya cowok Banyakan cowok gitu Jadi ketika ada cewek Eh cuman ada cewek Jadi dia dikomantarin seperti itu Lalu juga ada win at all cost Nah ini juga Gimana ya Kayak slogan lah tadi Kirim-kirim Staff cewek gitu Misalnya buat Make a deal sama company lain Untuk sama calon customer So This is really happen Sebenernya ini bukan hal yang unik Terjadi di Indonesia ya Mungkin Lo dan Mures Juga sering bahas ya Dan pasti teman-teman followersnya Mures juga udah tau ya Ini Sesuatu yang gak unik Terjadi di Indonesia Di Silicon Valley juga Banyak dibahas gitu Bahwa memang Culture startup Terutama tech startup Masih didominasi oleh laki-laki Jadi Never Okay Project kan terima cerita nih Memang ada beberapa cerita yang Menunjukkan Strugglingnya Seorang perempuan Bekerja di tengah-tengah Male dominated industry Di survei kita yang terbaru Kita juga tanya kan Karakteristik tempat kerja Didominasi oleh laki-laki Denominasi oleh perempuan Atau setara Memang Dari antara tiga itu Yang paling banyak kejadian itu Di Tempat yang male dominated Kayak gitu Jadi Ya itu Ini ibaratnya kayak gini gak sih Kalau startup kan Didominasi sama cowok kan Ini kayak sekolah STM juga kali ya Banyak kan cowok Terus tiba-tiba Kalau ada cewek masuk ke STM Untuk kayaknya aneh gitu kan Untuk jadi anomali sendiri Ya Ya Mudah-mudahan kedepannya gak kayak gitu Terus sih Sekarang kita lihat Makin banyak kan yang Ngomongin tentang Apa Keterwakilan perempuan Di sektor-sektor yang male dominated gitu Cuma memang kalau Ngomongin kekerasan dan pelecehan seksual Mau itu terjadi dimanapun Ini kan ngomongin Ketimpangan gender Yang memang perempuan Lebih rentan Terutama kalau kita Maksudnya Kita udah tau nih Oke In general Perempuan yang berlentan Apalagi kalau kita bayangin Di tempat yang dinominasi oleh Laki-laki Iya Tapi ini gak sih Ini juga menariknya gini Ini ada pertanyaan titipan juga nih Macam-macam model Kekerasan seksual di lingkungan kerja tuh Apa aja sih Yang common Yang sering Never okay project Terima nih Pengaduannya Kalau jenisnya Itu ada Fisik Ada verbal Terus Bisa juga tertulis Lalu Bisa terjadi secara online Online mungkin bukan bentuk Tapi terjadinya gitu Jadi dia bisa terjadi verbal Tapi juga online Kayak gitu Verbal tapi juga online Contohnya gimana Contohnya Kalau Fisik sih udah Mungkin Dipegang Atau mungkin disentuh Bagian-bagian badannya Ya Atau mungkin Paling parah mungkin diperkosa Ya Intinya Sebenarnya suatu perbuatan Yang berbaba seksual Yang dilakukan kan seseorang Tanpa persetujuannya Tanpa konsen ya Kalau verbal itu Misalnya Dikomentarin Bentuk tubuhnya Terutama Berbaba seksual gitu Misalnya ini ada kejadian Contoh nyatanya Lagi meeting Terus dibilang Eh muka lu kayak Pornstar si ini nih Gini seksi Gini-gini doang Kayak gitu Itu pelecehan Iya itu pelecehan Terus kayak Buka doang Kayak gitu-gitu kan Ya pelecehan dong Terus kemudian Ada juga catcalling Oke Jadi Di Apa ya Siul-siulin Dipanggil saya Itu kan biasanya di Binggir-binggir jalan Sering Tapi Di kantor juga kan Terjadi Terus kemudian Bisa terjadi Tertulis itu Kayak Melalui Whatsapp group Melalui email juga Jaman dulu tuh ya Gue sebenarnya bingung gini Kalau misalnya Kalau kayak gitu-gitu kan Ketika lu melakukan Dan ada bukti Istilahnya jejak digital Sebenarnya kan lu gampang banget Cip laku ini kan Gampang banget Di Di best lagi kan Sama yang Merasa gak suka Tapi ada orang Yang melakukan kayak gitu Ada banyak Memang Contohnya yang kemarin Sempat rame Yang di Yang gak mau sebut Merk ya Oh yang di Whatsapp group Yang lagi Apa jadi Mode Iklan Sukarela kan Buat kantornya Iya Sebenarnya salah satu Kelebihan Kalau ngurusin kasus Yang terjadi online Memang Ada buktinya ya Ada rekam digital Yang sangat Mumpuni Untuk dijadikan bukti Cuman Kalau Karena Biasanya Kasusnya tuh Kompleks Biasanya Dari beberapa survey Yang kita lakukan Mayoritas Itu Di tingkat Pertama pelaku Itu kan selalu Rekan kerja senior Atau atasan Jadi yang tadi kita Udah ngomongin nih Bagaimana Orang yang punya power Itu lebih cenderung Yang melakukan Jadi Kalau dia aja Misalnya bisa Memaksa Seseorang Melakukan sesuatu Yang sebenarnya Mereka tidak Comfortable Ya tentu aja Dia bisa Menggunakan powernya Untuk misalnya Nyuruh korbannya Menghapus Buktinya Jadi kan Kadang-kadang kan Emang jual Lebih Kompleks Tapi kalau Di case yang tadi Lu bring up ini Itu kan Akhirnya suaminya Yang marah Tapi kalau Begitu kan Akhirnya Ada sebuah Contra attack Contra attack Dari Pihak si korban Yang merasa Wah gak bisa Kayak begini Jadi Dibalikin Tapi mungkin Keuntungan Kalau menurut gue Mungkin nih Keuntungan dari Si korban ini Adalah suaminya Memang punya posisi Atau mungkin Punya pekerjaan Yang memang Memungkinkan itu Untuk menyerang balik Iya kan Ya gue gak sebut Profesinya lah ya Ntar ketahuan Nah cuman Kalau di banyak kasus Gak seberuntung ini Enggak Enggak Karena Tapi perlu kita Titik beratkan juga Biasanya orang Yang bawa ceritanya Ke social media Kayak spill the tea Itu adalah Orang-orang yang justru Desperate Desperate Biasanya kan Mereka bilang kan Kayak Kita udah laporin Tapi Enggak ditanggepin Atau dia malah disalahin Dia bilang Kamu Dia yang cebalik Atau kamu Nyanyan provokatif Atau pakai baju seksi Dan sebagainya Jadi Sebenarnya ini Tricky ya Ngebahasnya Karena kalau kita Bicara tentang Yang fenomena Spill the tea itu Memang ada beberapa Track record yang bagus Contohnya adalah Me too movement Kalau tidak ada Perempuan Dan Ya sebagian besar Perempuan kan Penyintasnya Yang berani bicara Online Terutama di twitter Yang menceritakan Kisahnya Gak akan ada tuh Me too movement Dan kemudian Gak akan jadi tuh Beberapa Pelaku yang akhirnya Memang dihukum Dan Intinya ya masuk ke Jalur hijau lah Tapi At the same time Semakin kesini Kita makin sadar Bahwa sebenarnya ada Tantangannya juga Gitu Kalau spill the tea Karena Bisa jadi Si penyintasnya itu Kemudian Mengalami doxing Jadi Disebarkan Identitasnya Kadang-kadang Sampai alamat rumahnya Dikasih tau Terus kemudian Bisa diserang balik Dan yang paling bahaya Di Indonesia Ada UTE Jadi bisa Kena pasal defamasi Dan sebagainya Cuman kan Masalahnya gini Kalau misalnya Emang ada Terjadi ya Pledgean seksual Seperti itu kan Itu kan Pembuktiannya kan Tadi kan lu bilang Pembuktiannya itu yang susah Kan kalau Ada jejak digital Kalau itu Lewat chat Atau lewat email Yaudah lah Itu bisa lah ya Tapi kan Kalau misalnya itu terjadi Hanya si pelaku Dan si korban doang Dan gak ada saksi mata Sama sekali Nah itu kan Pembuktiannya itu loh Itu gimana kan Karena bisa jadi ya Bisa jadi kan Memang ternyata Si ceweknya aja nih Yang memang yang playing victim Atau si korban yang playing victim kan Ini gimana Tadi genul bilang Lo tricky kan Tapi tetap aja Gimana gitu Bisa jadi kan Itu terjadi di gue Misalnya Contoh lah ya Ada cewek tiba-tiba Out of nowhere gitu Aku ngaku gitu kan Sebenarnya terutama Kalau kasus di lingkungan kerja Itu jarang banget sih Yang come up Terus ternyata Ceritanya fake Karena Orang yang Pencintas yang mau Melapor aja Itu mikirnya seribu kali Karena ini menyangkut Mata pencarian dia juga Gak sedikit kok Dari pencintas yang Justru malah dia yang Dapat sanksi Misalnya kayak Dimutasi Atau dipindahin timnya Biar diem Apa segala macem gitu kan Karena itu tadi Pelakunya kan bos-bos besar Jadi Kalau di Indonesia Belum ada sih ya Penelitian tentang Seberapa banyak sih Sebenarnya Yang fake Cuman Kalau di luar negeri sih Kayaknya udah ada Dan memang angkanya kecil Karena itu tadi Mau terjadi manapun Biasanya Kan ada banyak nih Stereotype negatif Yang ditempelkan ke Pencintas kekerasan seksual Kayak yang tadi gue bilang Kadang-kadang mereka yang disalahin Dibilang provokatif Dan sebagainya Atau In general Kalau kita ngomongin Budaya Asia Banyak juga yang takut Karena takut Apa ya Bikin Nama baik keluarga Jadi Tercoreng Kayak gitu-gitu kan Padahal sebenarnya Bukan mereka yang salah juga Jadi Sebenarnya untuk Come up aja tuh Susah Jadi biasanya sih Memang jarang sekali Ada kasus yang fake Nah Kalau terkait pembuktian Memang ada Kamer baik Kalau kita udah punya UU TPKS Yang mana Yang mana Akan lebih mudah Proses hukumnya Cuma mungkin Karena baru juga Jadi pastinya kita Butuh waktu lah ya Harapannya sih memang Jadi lebih bagus Sistem hukum kita Termasuk Dari pihak kepolisian ya Karena kan kita juga Mungkin lo juga pernah Baca berita Orang ngelaporin Kasusnya Terus kemudian malah Lady kantor polisi Disalahin juga Iya Biasanya disalahin tuh Baju Kamu pake baju ini kali Terbuka Seksi Walaupun sebenarnya Gue sempet liat Tapi di luar ya Ada museum Atau Pameran Ekshibition gitu Korban Baju pakaian Korban Pemerkosaan Yang Mostly Baju-bajunya Baju Biasa Bukan baju yang memang Seksi Dengan Belanda Dada terbuka gitu Malah ada yang pake Baju seragam Sekolah Di Indonesia juga pernah ada Oh pernah ada ya Tapi gue lupa Itu Di Indonesia pernah ada Dan Ada yang hijab juga Ada yang Maksudnya bener-bener tertutup Jadi kalau mau nyalahin Targetnya Itu Ya gimana Orang udah pake tertutup Masih jadi korban Iya sih Gue Gue selalu percaya gini Kalau misalnya Ada terjadi Pelecehan seksual Atau Sampai Pemerkosaan Gitu ya Kesalahan tuh 100% Tuh adalah Di Pelaku sih Kalau menurut gue Dan Kesalahannya adalah Karena si pelaku itu They cannot control Their dick Sebenernya kan gitu kan Gini Ya gue cowol lah ya Maksud gue Kayak di Instagram gitu Apalagi kemarin Instagram Katanya Algoritmanya Explorernya lagi sedang Banyak ini ya Banyak Banyak Belanda Di mana-mana Iya kan Tapi gini Ketika misalnya gue nih Gue ngelihat itu ya Yaudah Oh Ada fotoseksi ini Ya mungkin ada Earth atau segala macem Oh ada lah Which is normal kan Faktor hormon segala macem Tapi Yaudah kan Kan lu bisa Menggunakan otak lu Lu stop disitu Iya kan Bukan dengan begitu Lu mencari Ini siapa orangnya Atau lu langsung Contact orangnya Dan lu DM orangnya Pas sering kejadian kan Cewek-cewek itu Dikirimin dick pic kan Ya itu sebenernya kan Kontrolnya disitu Cuman yang gue bingung Banyak orang ternyata Tidak melakukannya Mereka terus aja Dan merasa dengan Seperti itu Mereka berpikir Cewek ini akan Mengagumi apa yang mereka lakukan Iya Ya gitu deh Iya Sebenernya sih Simple banget Yang tadi lu bilang ya Kan kalau kita tahu nih Ada konsep konsen Dan kita menghargai Kalau setiap orang tuh Harusnya punya free will Untuk melakukan Aktivitas tertentu Terutama aktivitas seksual Ya harusnya kita Melakukan hal yang Berdasarkan pemahaman ini Jadi As simple as Nanya ke orangnya Waktu itu siapa yang pernah Angkat ya Gue lupa Gue baca di twitter Atau liat di instagram Jadi Some Women Itu merasa risik Kalau misalnya ada cowok Nembak dia Dan dia bilang Enggak Yaudah enggak gitu Lu gak perlu Berusaha sedemikian rupa Supaya lu nembak lagi Sampai dia suka Emang kadang-kadang Ya udah Emang gue gak suka sama lu Bukan berarti Lu maksain Dan akhir jadi annoying Seperti itu Seakan-akan gue ngeliat lu Lagi berjuang Iya Ini sih Ini udah Isunya udah Kayak structural gitu kan Karena Kadang-kadang Di society Maupun di media Di kayak film Produk-produk kultural Kan sering Oh iya Dipaparkan gitu Bahwa Oh laki-laki yang Bener-bener maskulin Ini yang berani berjuang Walaupun sudah ditolak Padahal In reality tuh Enggak kan Memang bener gitu Ada Kenyataannya Sebenarnya di dalam hidup ini Jauh lebih simple Kadang-kadang Kalau orang udah bilang Enggak yaudah Enggak aja Dan itu kan ada Sempat ada kasus juga Di twitter ya Kayaknya di US Yang sempet rame Dia udah ditolak Terus Dia Apa ya Si cowoknya Escalate terus Kayak dia merasa Dia harus memakai sesuatu Yang lebih lagi Dan lebih lagi Terus Ujung gue jadi kayak stalker Iya Jadi freak kan Iya kan Iya bener Bener Iya Bener juga sih Kebanyakan nonton drama Sering ngomong sama cewek In real life aja Iya sih Bener ya gitu aja Kuncinya Cuman I don't know ya temen Ini opini pribadi gue aja sih Biasanya sih Cowok yang model kayak begini Justru di in real life Malah Gak berani Atau bingung Gimana coranya ngomong sama cewek Gitu Ya Tapi Yaudah lah Makanya ya Jangan kebanyakan Nonton drama lah Gue Aduh Referensi gue Tapi tua sih Ini kayak meteor garden Gitu kan Tau bingseng Ngejar sancai Iya Nah terus Ini nih Balik lagi ya Kalau ngomong tentang Kekerasan seksual Di lingkungan kerja nih Ini kan tapi Batas-batasnya Sampai dimana sih Karena Ini ya Sometimes Blurnya Karena menurut gue gini Kadang kayak misalnya Gue cowok gitu Kadang-kadang gue sama temen gue Yang cowok juga Kadang-kadang suka bercanda Ya tau lo bercanda cowok Kadang-kadang suka begitu kan Tapi Sampai di titik mana gitu Kita tau batasannya ini Pelecehan or not Gitu Jadi sebenarnya kita udah bahas sih Jadi Kita harus fokus dengan Si penerimanya Atau targetnya Atau Ya Pihak keduanya Gitu Selama dia gak nyaman Dan tidak memberikan persetujuan Ya itu udah masuk Kekerasan atau pelecehan Jadi kayak misalnya nih Panggilan sayang Ini kan sebenarnya Tricky juga Karena di Indonesia juga Banyak orang yang biasa kan Gitu Manggil biasa Ya ya Beb Apa gitu Tapi Terutama kalau dibawa ke lingkungan profesional Kita harus pastiin Bahwa orang itu nyaman dengan Aini Ya kalau emang dia berdua misalnya Ya bestie gitu Terus udah sama-sama Oke ya gue panggil lo ini Dan Udah saling oke ya Berarti gak masuk Pelecehan verbal Cuman Memang Never Oke Project sih Berusahanya untuk Ngingetin Temen-temen Coba deh kita Lebih baik sih Kita Lebih firm aja gitu Batasan profesional Dan batasan personal Jangan dicampur adukin gitu kan Di banyak perusahaan juga kan Ada Larangan untuk Dating Between Coworkers ya Sesuatu halnya kan Untuk Mencegah hal kayak gitu kan Maksudnya kadang-kadang Misalnya kayak Eh dia nyaman nih Gue panggil kayak gini Terus ntar Takutnya Dianggap nyaman Untuk hal-hal lainnya gitu Iya berarti itu Persepsinya yang salah Iya Jadi bagusnya sih Ya ngapain juga sih Manggah sayang di kantor kan Kayak gitu kan Iya 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 Oke Cuman Kalau misalnya tadi kan Lu bilang Lu bisa mendampingi kan Dari Never Oke Project kan Kalau misalnya ada korban Tapi perlindungannya Sampai sejauh mana nih Lu bisa make sure Supaya korban Misalnya yang udah Ngomong Udah sharing Ke Never Oke Project Supaya dia tidak di Klik Balik sama Pelaku gitu Wah itu susah sih Karena Ya maksudnya kita juga punya Keterbatasan ya Paling sih kita Yang tadi gue bilang sih Kita tanya Kebutuhan korban apa Dan yang lebih penting sih Sebenarnya kita Most of the time Lebih fokus Dengan pemulihan psikologis Gitu Karena Ya itu penting banget Gitu Kadang-kadang Kita harus Respect Keputusan Penyintas Atau korban Terlepas dari Dia mau ngelapar atau enggak Terlepas dari Gak bisa ngepush ya Gak bisa maksa gitu Karena Mungkin dia punya Konsidrasi Yang Ini kan hidupnya dia ya Ini hidupnya dia Ini karirnya dia Dan juga kedua Kita tuh harus melihat Seorang penyintas Sebagai seorang yang Bisa mengambil Keputusan yang terbaik Untuk hidup dia Gitu Jadi Maksudnya kita gak boleh Playing hero gitu loh Jadi Kalau misalnya dia pun Tidak mau melapor Atau misalnya dia punya Alternatif lain Misalnya Dia sambil memulai Psikologi Sambil cari pekerjaan baru Ya kita dukung gitu Cuman kalau untuk Pendampingan psikologis Dan pendampingan hukum Yang gue bilang tadi Kita Biasanya kita kasih ke Organisasi lain Kita kasih referensi Karena Afrokes sendiri Belum punya in-house Psikolog dan segainya Ini gue penasaran Waktu itu kan Gue sempet ngobrol sama lu ya Di podcast gue yang ngatu lagi kan Tentang ini nih Yang kasus Cewek yang disuruh pakai Baju pramugari itu Yang katanya CEO-nya buka Apa Lowongan kerja ya Terus interview-nya di Hotel atau di Apartemen Atau di mana gitu Sebenernya akhirnya Dia disuruh Pakai baju pramugari Dan ya disuruh ini Disuruh apa Gue lupa Ya pokoknya Intinya adalah Disuruh memuaskan Si CEO yang buka Lowongan ini kan Itu gimana tuh Akhirnya ujungnya Kemarin sih Kita kasih pendampingan Tapi kerjasamanya Dengan Safenet Dan awas KBGO Karena KBGO tuh Kekerasan berbasis gender Online Karena kan terjadinya Online Di link in Dan terjadinya tuh Ini juga catatan Penting ya Terjadinya tuh Dari proses perekrutan Iya kan Dia buka lowongan kerja Kalau gak salah Kronologinya dia nawarin Kerjaan Kerjaan Via DM ya Di link in ya Jadi kayak Itu juga Salah satu catatan penting Untuk kita yang bergerak Di isu ini Bahwa Bisa terjadinya Dari Semenjak perekrutan Bahkan dia belum Resmi jadi Pekerja kan Terakhir sih Kita Dampingi Cuman Nanti Gue Mungkin Gue tuh kerasa lagi ya Karena gue bukan Bagian pendampingan Nah intinya sih Yang gue bilang tadi Biasanya kita tanyakan Kebutuhannya apa Dan Dia butuh pendampingan Dari segimana Gitu Cuman kalau Kejadiannya online Kadang-kadang kita kerjasama Dengan organisasi SafeNet Dan awas KBGO Karena mereka ekspertisinya Di kerasa bersegender online Tapi korban ini Tidak ada Mau arah Untuk nuntut Secara hukum Enggak ya Nah Kayaknya kalau Untuk nuntut hukum Memang Kebanyakan korban Di Indonesia Tuh Gak mau ya Karena Berat banget Maksudnya Butuh Satu Biasanya sih kita saranin Dia Omulian psikologis dulu Sebelum Atau kayak Persiapin diri Dan tim Dan support system Sebaik mungkin Sebelum misalnya Dia mau Ke jalur hukum Bahkan ada Waktu itu kita sempat Dampingin Tapi bukan cuman Never okay project doang Pendampingnya Dia punya pendamping utama Organisasi lain Dan Lawyer Juga Ini kasusnya cukup besar Dia sempat Ke jalur hukum Tapi kemudian Dia berhenti di tengah-tengah Itu karena Saking beratnya gitu Karena Di satu sisi Butuh Kesiapan mental Butuh kesiapan finansial Ya kan Misalnya walau Dan sebagainya Realistically Itu gak mudah Untuk banyak orang Terus kemudian Kalau kasusnya Masuk pemberitaan media Terutama Kalau kasus Apa ya Public figure Atau Ya mungkin ini Businessman lah Itu Atau orang di Institusi pemerintahan Kayak pejabat Segala macam Itu kan Biasanya Dapat sorotan media tuh Nah itu juga Kadang-kadang jadi pemerang Karena Ada aja orang yang belain Pelaku Berarti memang Kalau jadi korban Disini Posisinya Susah ya Even mau fight back Juga Banyak Obstaclenya Makanya Sebenernya Ya Senang banget kan Dari TPKS Setelah Bertahun-tahun Diperjuangkan Kebetulan Never Okay Project Juga lagi Campaign tentang Satu Perjanjian internasional Namanya Konvensi ILO Nomor 190 Tentang Penghapusan Kekerasan Dan pelecehan Di dunia kerja Jadi Kita lagi coba Campaign Kita bikin petisi Yang mendesak Pemerintah Indonesia Untuk Meratifikasi konvensi ini Karena Ini bisa melengkapi UTPKS Khususnya untuk Perlindungan terhadap Pekerja Gitu Sebenernya sih ada Progres ya Di Indonesia Cuma slow aja Tapi gini nih Misalnya Pertanyaan gue gini Kan Dengan Itu kan Secara sistem Hukum Dan juga mungkin Perlindungan Pendampingan Dari kalian Tapi kalau misalnya Lihatnya gini Untuk secara personal Si cewek itu sendiri Misalnya dia mendapatkan Kekerasan fisik lah Atau pelecehan secara Fisik lah ya Mereka harus apa nih Ada tips gak Untuk Mencegahnya gitu Lawan kah Misalnya Atau mungkin belajar Belah diri gitu Gue ada teman Si Vina Phillip Akhirnya jago BJJ kan Kalau ada macam-macam Tinggal di BJJ Sama dia Berhasilkan Jujitsu Sebenernya gak ada masalah sih Kalau misalnya ada perempuan Yang ingin belajar Belah diri Cuma Kalau kita mindsetnya Kayak gitu terus Itu gak akan ada Habisnya Pertama Lu suruh perempuan Pake baju tertutup Kedua Lu suruh dia bela diri Tapi terus aja Ada pelaku kan Supaya mindsetnya kan harus Hey Jangan melakukan Kekerasan Dan belajar Gitu kan Nah Fokus ke Biar orang gak ada yang jadi pelaku Gitu Cuman Kalau tips Kalau sedangnya menjadi korban Di lingkungan kerja Itu Yang pertama sih Kalau untuk Apa yang harus dilakukan Saat itu juga Itu kita gak bisa Paksain orang untuk Lu harus lawan Lu harus gini Karena itu Traumatis banget Gitu Apalagi kalau yang sifatnya Udah penyerangan Lecehan seksual Secara fisik Apalagi percobaan perkosaan Gak bisa kita Paksain semua orang Untuk bisa melawan Saat detik itu juga kan Banyak orang yang Respon Ya itu Nge-freeze Dan sebagainya Dan itu ya Harus kita pahami Itu terjadi Jadi Biasanya sih Kita lebih fokus Ke apa yang bisa dilakukan Selanjutnya Yang pertama sih Kita sarankan Untuk segera catat Cacatan kronologis Cacatan kronologis Cacatan kronologis Karena Kalaupun Either dia mau melapor Atau enggak Nanti cacatan kronologis Ini akan membantu Proses pelaporan Ada beberapa penelitian Yang menunjukkan Bahwa Proses menulis Itu membantu orang Healing Atau Apa ya Memproses traumanya Gitu Terus kemudian juga Kalau dicatat as soon as possible Kemungkinan dia untuk lupa Dan sebagainya Kan Lebih Kecil kan Jadi bisa dicatat dengan Lebih akurat Lalu kemudian Kedua Coba Cari Bukti Atau saksi Buktinya Kalau di lingkungan kerja Kita bisa cari CCTV Terus Kalau terjainya online Kita bisa Kalau CCTV-nya kena petir Gimana Ya Makanya ini ada Ada banyak Kita kalau online Kita Amankan Screenshotnya Jangan sampai ilang Terus kemudian Kalau ada saksi Itu penting banget Karena kan Biasanya Kalau ada Saksi Orang Apalagi lebih dari Satu saksinya Pasti kan Benar-benar meyakinkan Dalam pelaporan Terus kemudian Sebenarnya sih Yang ini Agak tricky ya Cuman Kadang-kadang Kasusnya itu Satu pelaku Lebih dari satu korban Satu pelaku Lebih dari satu korban Oh berarti memang ini Sudah Ini ya Kayak pembunuh Kayak lelkok kebunuh Ini udah kayak pembunuh Berantai gitu ya Kalau memang Sama-sama tahu Ada korban lain Coba approach korban lain Untuk kemudian Melapor bersama Karena kan Pastinya Akan ditangani Lebih serius Kalau lebih dari Ya harapannya satu korban Coba ditangani serius Coba kadang-kadang In reality Kita harus cari Strategi Yang memperkuat Pelaporan gitu kan Terus kemudian Dari sisi lain Juga Jangan lupa Untuk psikologis Kita sendiri Kayak Carilah Support system Teman Keluarga Yang bisa Mendukung Yang bisa diceritain Tanpa judgmental Kalau perlu Ketemu psikolog Untuk benar-benar pulih Sama yang terakhir sih Kita sangat menyarankan Untuk melapor Jadi Biasanya Ever Okay Project tuh Campaignnya gini nih Sebelum ada kejadian Setiap Dari kita nih Yang kerja Perlu cari tahu Di perusahaan Atau di organisasi kita Ada gak sih peraturan tentang Kekerasan atau pelajaran seksual Kalaupun ada Mekanisme pelaporannya seperti apa Jadi melaporkannya kemana Jadi Amit-amit Just in case Ada kejadian Kejadian ke kita Atau ke kolega kita Teman sekantor Kita udah tahu Ini mau melapor kemana Dan memang Kita sangat sarankan Untuk orang melapor Karena Biasanya Kalau dari pengalaman Ever Okay Project Kita kan kadang-kadang Ngasih Konsultasi Dan segala macam gitu kan Tadi ya Ke kantor Itu Mulanya dari Adanya pelaporan Baru Perusahaan Terutama perusahaan lokal ya Kalau multinational companies Kan biasanya dia ada Memang ada Peraturan dari Center Untuk Lu harus punya peraturan Kayak gini-gini Kalau misalnya lokal Kadang-kadang lebih struggling Untuk menentukan standarnya Jadi Ketika ada pelaporan Biasanya Dari pihak Management HR Jadi semakin Menganggap Oh ini hal yang serius Dan kita harus Cari tahu nih Apa yang bisa dilakukan Perusahaan Gitu Tapi gini Kalau misalnya Korbannya cowok Itu gimana Apakah sama juga Ininya Prosedurnya Jadi Ini juga Sering kita bahas ya Karena Belakangan juga Mulai banyak kan ya Penyintas laki-laki Yang cerita Dan kadang-kadang Bahkan Kasusnya tuh Berat banget Kayak yang terjadi Di KPI Oh ya Jadi Disalahnya dari Sisi itu Jadi Memang Sebenarnya Jadi akhirnya kita tahu nih Kalau Sebenarnya Sistem yang patriarkal ini Patryaki ini Sebenarnya Tidak menguntungkan Baik itu untuk Perempuan dan laki-laki juga Karena Tidak menutup kemungkinan Bahwa korban Atau penyintas Bisa juga laki-laki Dan mereka mengalami Kesulitan tersendiri Untuk Come up Untuk melapor Dan sebagainya Cuman Saran kita sih Tetap sama ya Tetap melapor Gitu Tetap lapor ya Kan tadi gue disinggung ya Selain Kita ngomongin Gender Kita juga ngomongin Posisi seseorang Di lingkungan kerja ini Salah satu kasus Yang masuk ke kita sih Memang posisinya Perempuan Lebih tinggi posisinya Dia lebih punya power ya Cuman memang Ya maksudnya In general Memang laki-laki Lebih jarang Jadi Ini Hmm Oke Berarti Cowok juga gak aman nih ya Dari Kelecehan seksual juga ya Iya Sebenarnya sih Salah satu tantangannya sih Bagaimana kita juga Secara kolektif ya Berusaha untuk membangun Mindset-mindset yang baru Yang kayak tadi gitu Kalau misalnya Ada penyintas laki-laki yang Share ceritanya Misalnya Either dia share online Atau Dia lapor ke kepolisian Terus kemudian masuk berita Dan ramai Berbincangkan Bagaimana kita bersama-sama Untuk Enggak judgemental Enggak nyalahin dia Dan Kayak itu tadi Tapi gini sih ya Ini opini pribadi gue Untuk gak judgemental tuh Ya We try Tapi kadang kan Tapi kadang kan Kalau bisa ada kejadian kayak begini Secara alam bosa dari kita Pasti akan langsung Responnya begini Hah Kok bisa Dan ternyata Buat korban itu Ketika kita merespon Hah kok bisa Jadi males Ternyata Setelah gue Coba Ini ya Dengar beberapa cerita Karena Akhirnya Ah udahlah Ini pasti ujung-ujungnya Gue gak di Ini gak Malenter di salah-salahin lagi Karena Respon Hah kok bisa Itu kan Jadinya tuh Seakan-akan Mempertanyakan Walaupun sebenarnya Mungkin kita gak bermaksud itu ya Karena Ya itu mungkin Respon kita secara Ini aja Kaget Hah kok bisa Kejadian Karena Kita kan Biasanya Orang-orang yang Dekat sama kita Keluarga Atau teman-teman gitu Kan kita kan Pengennya kan mereka Fine-fine aja kan Jadi ketika Ada kejadian Yang menimpa Orang-orang di sekitar kita itu Kita biasanya tuh Secara Alam bawah sadar Tuh gak Gak menyangka gitu loh Karena gak expect kan Terjadi ke mereka kan Sebenarnya sih Memang Butuh Waktu ya Untuk Siapapun itu Kalau mau coba Ubah mindset Dan sebagainya gitu Jadi kan kayak Ya butuh waktu lah ya Gak mungkin kita bisa Hari ini gue mau Jadi orang yang Oh setara gender Besoknya langsung Zreng gitu kan Gak mungkin kan Selagi itu Tidak dilontarkan Langsung Ke orangnya Atau Ke Publik gitu Misalnya ada orang nih Ngeshare Di twitter Terus kita malah Balas Kok bisa gini-gini Ya itu kan jadi harmful Kalau misalnya Ada di pemikiran kita doang Misalnya yang tadi lu bilang gitu Kayak langsung Kepikiran Kok bisa Tapi yaudah lu Simpen Terus kemudian lu cari tau Itu Justru kan jadi bagus kan Kalau cari tau Iya sih Ya ini memang kompleks sih ya Untuk masalah-masalah beginian ya Apalagi kalau Ya semoga sih Di twitter sih Sebenarnya paling sering sih Kalau lu berhatiin ya Kalau ada kayak Sepilan-sepilan Soal beginian ya Tapi katanya twitternya Mau tutup Mudah Iya mudahan twitternya Tapi gini sih Sebenarnya gini Tujuan gue juga Ngundang Imelda Kesini ya sebenarnya Kita pengen Race Tentang Isu ini Karena memang ya Suka gak suka Percaya gak percaya Isu-isu seperti ini Beneran ada Kejadian ini ada Bukan yang gak ada Dan ketika misalnya Amit-amit ya Amit-amit terjadi Di diri kita Atau orang-orang yang kita kenal Orang-orang deket kita Apa yang harus kita lakukan nih Kita harus carinya kemana nih Mungkin Dari episode Mursroom Kali ini nih Kita jadi tau gitu Oh ada nih Yang bisa bantu kita Ya walaupun tadi Lu bilang ya Kita masih Berprogres ya Berproses Masih struggle juga Untuk bisa Bener-bener Menciptakan Ini ya Sebuah mindset Tadi lu selalu ngomong Mindset yang Kalau menghadapi Memperlakukan Pria dan wanita Itu sebenarnya Gimana sih Tanpa perlu merendahkan Untuk melecehkan Mungkin ada Pesan terakhir Pesan-pesan sponsor Mungkin sebelum gue Tutup nih Dari lu Satu Kita masih ada Ongoing petition Yang tadi gue bilang Di change.org Kalau teman-teman Merasa ini sesuatu Yang harus kita Perjuangkan Bareng-bareng Boleh ke Change.org Slash Lawan Predator dunia kerja Atau bisa kunjungi Social media Di Never Okay Project Di Instagram Mungkin sekarang di Instagram dulu Kalian Twitternya Mau down Disitu kita ada Lengnya Terus Selain itu sih Gue juga appreciate Murs Sudah undang Never Okay Dan mau Ngomongin isu-isu ini Mungkin Bagi Teman-teman yang Dengerin Tiba-tiba Serius banget Ini episodnya Biasanya kecenderungan Sukanya bercanda Bercanda Cuman ya Emang Ini yang tadi Lu bilang Emang beneran ada Dan salah satu Langkah pertama Untuk kita bisa Gerak bareng Adalah Kita akuin Kalau ini ada Dan kita mulai ngomongin Jadi Untuk Semua penyintas Yang mungkin denger ini Gue cuma mau bilang Bahwa Kalian gak salah Meskipun mungkin Ada pihak-pihak Yang sering nyalain penyintas Tapi kalian sama sekali Gak salah Dan masih ada Orang di luar sana Yang mau peduli Mau care Dan mau bantuin Kalian Sebuah closing Yang ini ya Informatif banget Dan jelas Harusnya Kita gak perlu Takut Kalau memang kita Menerima Kekerasan seksual Akan selalu ada Ini ya tempat Salah satu Never Okay Project Buat mendampingi Oke Oke thank you E-mel dah Buat Berbagi ilmunya Berbagi informasinya Semoga Sekali lagi Buat Mors Fam Terutama yang dengerin Episode kali ini Bisa dapat Informasi yang Menurut gue Informatif banget Oke Gue tutup Untuk Mors Room episode kali ini Gue Antri dan E-mel dah Dari Never Okay Project Mohon pamit Kita jumpa lagi di Mors Room episode berikutnya Bye Sampai jumpa lagi di video �에서